Belasan masa dari Ikatan Masyarakat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang hari Kamis. Dalam aksinya mereka membawa properti demo berupa seekor ayam dan obat masuk angin sebagai simbol penggambaran bahwa DPRD mengidap gangguan masuk angin. Mereka serukan aksi dengan membentangkan sepanduk menuntut para pejabat DPRD untuk memenjarakan para tersangkap dalam kasus uprating PDAM Karawang. Aksi demo pun diwarnai dengan penghadangan mobil Dewan yang akan melakukan aktivitas di luar kantor. Mereka menyinggung kasus 5 miliar PDAM pada tahun 2014. Bahkan setelah ada penetapan tersangkap pun pergerakan kasus ini seolah nihil. Tidak masuk sel. Berarti di sini para pejabat, kabupaten, dan provinsi telah masuk angin dengan duit-duit haram. Kalian mahir pajak. Pajaknya kemana air? Harusnya PDAM itu menyalurkan air ke masyarakat-masyarakat. Tapi dikembiri, uangnya dikorupsi. Kemana? Sudah lebih dari satu tahun sebagai pelaku bebas berkeliaran. Tapi coba, yang nuri ayam ketangkap juga mungkin sampai mampus. Selama berlangsung aksi, gedung DPRD nampak kosong dan belum ada satupun anggota DPRD yang menerima para pengunjuk rasa ini. Sehingga mereka memaksa masuk ke gedung DPRD dan melakukan sweeping meski terus ditahan oleh petugas keamanan DPRD. Setelah itu, masa melanjutkan aksi di Kejaksaan Negeri Karawang dengan tuntutan yang sama. Maimuna Badar TV, Karawang